Saya sebagai seorang pendeta muda, melihat ini sedih, prihatin, dan berharap ini harus dihentikan. Bukan kehilangan arah saja, kehilangan pegangan. Bukan cuma saya, tapi saya pikir bangsa ini. Karena terus terang saja, jujur, bahwa saya sebagai seorang pendeta, sebagai umat Nasrani, itu melihat bahwa kalau NU dan PKB ini tidak diperkuat, selesai bangsa ini. Nah, saya berharap jangan sampai ada kisru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pemirsa, pada Suha TV, saya bersama dengan Pendeta Lawrence. Apa kabarnya pendeta? Aduh, Kang Yusuf nih, sehat selalu nih, selalu ceria nih, Kang Yusuf nih. Ditambah dengan pisang goreng nih, waduh, mantap. Iya, Pak Mirsa, pendeta adalah Pendeta Lawrence sih, berasal dari? Saya berasal dari Maluku, tapi kelahirannya NTT. Belum pernah ke Ambon nih, Ambon Card kalau orang bilang. Ya, baik. Pendeta Lawrence adalah salah satu pendeta muda yang concern terhadap kebangsaan dan keagamaan. Nah, dan juga ini entitas yang gandrung terhadap NU ya, terhadap Gus Sudur ya. Nah, kalau melihat akhir-akhir ini nih, kisru antara PKB dan PBNU ya, PBNU dan PKB. Pak Pendeta itu bagaimana nih pandangannya Pak Pendeta? Ya, Kang Yusuf, saya kira ini bisa mewakili suara-suara yang memang kita melihat NU sama PKB ini kan ibarat ayah dan ibu, atau ibu dan anak lah. Yang memang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. NU melahirkan PKB. Dan NU adalah orang tua daripada PKB. Oke. Jadi, menurut saya ya dengan kisru ini prihatin sebenarnya. Kita berharap supaya ini jangan sampai terus berkepanjangan, harus dihentikan. Jadi, kalau ditanya bagaimana melihat, ya kita prihatin. Saya sebagai seorang pendeta muda, melihat ini sedih, prihatin, dan berharap ini harus dihentikan. Oke. Kalau NU sendiri pandangan Pak Pendeta seperti apa sih? Sepengotuan Anda, NU itu seperti apa? NU itu menurut saya adalah ormas yang terbesar di Republik ini, yang sebagai pilar bangsa. Jadi, NU ini adalah menurut saya ormas, yang dimana berjuang dalam nilai-nilai dakwah. Kemudian kita melihat bagaimana NU itu bisa melahirkan tokoh-tokoh bangsa. Di situ kita belajar tentang moral, tentang etika, tauladan, semua. Dan representasi daripada itu adalah tokoh bangsa, guru bangsa Gus Dur. Yang kemudian kita berharap tradisi itu terus berlanjut sampai detik ini. Jadi, itu yang saya coba pahami tentang NU. Jadi, Gus Dur adalah sosok yang Anda kagumi sebagai bapak bangsa dan menghargai semua entitas agama dan suku. Begitu ya, Pak Pendeta. Betul. Nah, kalau Anda melihat sendiri tentang PKB itu bagaimana? Kalau PKB yang saya lihat adalah partai yang saat ini betul-betul menjalankan apa yang menjadi marwah mandat ideologi dari NU. Karena anak, kan, dilahirkan dari anak. Jadi, secara konstitusi, ya PKB sudah berjuang di situ. Menjalankan apa yang menjadi mandat atau ideologi dari NU. Misalkan, contoh, PKB itu berjuang untuk melahirkan Undang-Undang Pondok Pesantren. Itu kan suatu bukti nyata, real. Perjuangan yang real. Nah, di ini buat santri. Buat santri semua. Kemudian, di PKB ini semua, 90 persen, saya meyakini bahwa orang-orang semua itu lahir dari pesantren. Iya, iya. Termasuk Cahimin. Saya ketika bergabung dengan PKB, Kang Yusuf, ada dua hal. Pertama, ya karena saya melihat PKB ini adalah partai yang melanjutkan AP menjadi tradisi Gus Dur itu. Iya, iya. Sebagai pilar bangsa. Kemudian, PKB ini juga, ya betul-betul memperjuangkan apa yang menjadi ideologi dari NU itu. Nah, kalau sampai Kisru begini, kan kita sedih, prihatin. Iya, iya. Jadi, Anda biasanya melihat bahwa NU, PKB adalah sebuah potret, apa namanya, entitas ormas dan partai yang menjunjung tinggi. Cita-cita Gus Dur, cita-cita kebangsaan, pluralisme. Nah, ketika ini terjadi Kisru, ini Anda seperti kehilangan arah atau kehilangan apa ini? Bukan kehilangan arah saja, kehilangan pegangan. Oh, kehilangan pegangan. Karena terus terang saja, jujur, bahwa ya saya sebagai seorang pendeta, sebagai umat Nasrani, itu melihat bahwa kalau NU dan PKB ini tidak diperkuat, selesai bangsa ini. Nah, saya berharap jangan sampai ada Kisru. Jadi, saya mohon sebagai generasi muda, saya berharap kepada orang tua kami yang ada di PKB maupun ada di NU, saya tidak berada dalam ikut campur, memutuskan bahwa siapa salah, siapa benar. Tapi ini suara hati bahwa kami berharap Kisru ini bisa dapat diselesaikan. Jadi, menurut Anda, pendeta, bahwa peran PKB itu sudah berada di rulenya sebagai partai politik, begitu? Ya, jadi kalau PKB itu kan konstitusi-konstitusional. Oke. Ya, artinya kan mereka tidak ucuk-ucuk muncul, tapi ada by system semua, mekanisme, dan itu dipenuhi secara tata negara. Nah, salah satu buktinya adalah ketika PKB dari tahun ke tahun itu kan mengalami lonjakan ya, kursi. Yang sekarang, di tahun sekarang ini, sekitar sudah 60-an sekian kursi. Ya, 68-an ya, kursi. 68-an kursi. Suaranya kurang lebih itu ada 16 juta. Nah, itu kan bukti kepercayaan masyarakat. Nah, di in, umat, bukan cuma umat Islam, tapi kami juga umat Kristen, umat Hindu, umat Buddha, Konghucu, betul-betul mempercayakan, menyerahkan gitu loh, kepada PKB sebagai partai yang berjuang menjalankan apa yang menjadi mandat NU itu, PBNU. Jadi, ya menurut saya PKB dan NU ini adalah fondasi bangsa. Fondasi bangsa artinya, PBNU berada di rulenya sebagai ormas keagamaan, fokus ke sana, kemudian PKB sebagai partai politik kebangsaan, juga merajut tentang kebindekaan, kebangsaan. Baik, menurut Anda ini solusinya seperti apa ini Pak Pendeta? Menurut saya, di Republik ini tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Iya, oke, setuju saya. Karena itu tadi, bahwa NU ini dimulai dari, kalau dalam bahasa saya itu dasarnya adalah rohani, artinya kiai-kiai semua, dibekali dengan nilai-nilai Al-Quran, dan kemudian juga di PKB, adalah sebagian besar itu kan produk santri. Jadi, yang namanya hukum tata kerama itu kan pasti ada, kulunuwun itu kan pasti ada. Jadi, saya berharap ini bisa diselesaikan dengan duduk bareng, mencari solusi. Kalau ada namanya hukum, salah ucap, salah kata itu pasti ada. Tapi kan bukan kemudian PKB-nya rusak, atau NU-nya yang rusak kan enggak. Itu kan hukum. Tinggal bagaimana peran sebagai orang tua, tokoh-tokoh yang ada itu, ya meluruskan. Kan tugasnya itu. Betul, betul. Ya, oke. Baik, pemirsa itu saran-saran dari pendeta Lorenz, bahwa beliau adalah pendeta, tapi concern terhadap NU, kemudian sangat gandung terhadap Gus Dur, dan juga yang saya kaget itu, Anda itu sebagai, apa namanya? Ketua Umum. Ketua Umum. Badan Persaudaraan Antariman. Antariman, ya. Ya, jadi itu sebenarnya ide dari Caimin. Jadi, ide dari Caimin, ya itu tadi, balik dengan pertanyaan yang sebelumnya, bahwa kenapa PKB itu sebagai partai politik, kita, masyarakat non-muslim pada umumnya, umat non-muslim pada umumnya itu, hanya tahu partai nasional itu, ya, merah, kuning, gitu. Kalau PKB itu kan enggak masuk dalam radar, Pak. Iya, iya. Tapi ketika Caimin memberikan ruang kepada kami, ya, situ saya baru mengerti bahwa ternyata PKB ini adalah partai yang terbuka. Partai yang bukan hanya memperjuangkan hak-hak nadi'in umat muslim, tapi juga hak-hak kami. Katakanlah kaum minoritas, begitu. Betul, betul. Nah, salah satu buktinya adalah, ya, ketika diberikan ruang untuk menjadi bagian dalam kepengurusan sebagai ketua umum. Dan itu yang kami melihat bahwa ini sesuatu yang real, bahwa Caimin PKB sebagai partai politik terbuka untuk semua. Oke, baik. Itulah harapan dari pendeta Lorenz, pendeta muda, bahwa kisruh antara PBNU dan PKB harap bisa selesai. Kopi bareng, ya. Kopi bareng, namanya santri dan guru tuh, ayo duduk bareng. Kita cari solusi. Baik. Berpikir untuk bangsa. Boleh kita ngopi dulu, biar semuanya adem. Oke, semuanya. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada suatu video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.